assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya kali ini kita akan review salah satu tabu lamput yang memang prima dunia juga ya teman-teman ya karena mudah berbuah tidak kenal musim rasanya manis cepet berbuah juga nih apel puca atau apel india atau bidara india kita pakai pot 50 dan ini mungkin terlihat kalau bagi calon pembeli kok itu pendek itu padahal kan terlihat teman-teman terlihat kan batangnya udah besar jadi kemarin itu habis berbuah karena satu meter lebih teman-teman satu setengah meter jadi kita pangkas kembali jadi teknik sederhana dari pemeliharaan pulsa adalah kalau pingin misalkan habis berbuah kemudian mungkin beberapa saat kok nggak kunjung berbuah pangkas nanti dari tunas-tunas baru itu akan muncul calon-calon gunanya seperti ini teman-teman nah itu rahasianya putsa jadi kalau misalkan pendek kok pendek kok pendek gitu misalkan kan rata-rata pembeli tingginya berapa Pak nah ini padahal sebenarnya udah tinggi udah satu setengah meter lebih udah pernah berbuah kemudian kita karena habis berbuah kan agak terlalu tinggi kemudian kita pangkas jadi pembentukan ranting-ranting kembali ternyata kita baru beberapa saat langsung muncul lagi calon buahnya Masya Allah inilah istimewanya Apple India atau bidara India atau Apple putsa ya teman-teman bisa nyoba kok teknik-teknik ini nah lalu ujungnya kita potek-potekin teman-teman ujungnya kita potek-potekin nah seperti ini ujungnya kita potek-potekin jadi tujuannya untuk pembentukan ranting juga ya karena kan karakteristik batang dari Apple India itu adalah dia berantakan tidak tidak teratur gitu jadi teman-teman sambil memancing munculnya bakal buah dengan memangkas itu juga merapikan seperti itu teman-teman semuanya jadi jangan khawatir itu kok pendek segini aja udah berbuah sekali dan kita pangkas untuk pembentukan ranting muncul lagi bakal buat mantep kan jadi kalau tabu lamput mana sih yang recommended gitu ya yang recommended adalah yang itu salah satunya ada Apple putsa atau Apple India recommended banget kalau kita pembentukan buahnya juga enggak kenal musim banyak banget manis seger kres kres gitu mumpuk juga mantep banget ya pokoknya Apple India nah kalau dari sisi pembentukan sih biasanya si okulasi ya bawahnya dari bidara Arab nah usaha kan nanti kalau ada muncul tunas baru dari bidara Arab dapat dibatang bawahnya atau yang dari pembawaan akarnya cabut saja matiin saja gitu Nah kalau udah pernah berbuah kemudian udah tumbuh karena gini sih teorinya ya teman-teman kalau kita nanam sesuatu dipot kemudian sudah terlalu tinggi daunnya banyak itu kan dia menyedat nutrisi jadi kita memang harus harus mau nggak mau ya harus pandemen siasatinya salah satunya ya itu tadi dengan sistem pangkas dengan sistem pangkas pengurangan daun-daun pengurangan ranting-ranting yang mungkin tidak tidak berproduksi atau ranting-ranting yang kurang bagus tunas air dan sebagainya itu bagus juga karena bagaimanapun dia juga ikut menyedat nutrisi teman-teman jadi pertahankan ranting-ranting yang memang disitu ada buahnya bahkan kalau bisa buahnya kira-kira jelek dibuang juga tujuannya adalah apa ya agar buah yang satunya itu lebih maksimal seperti itu teman-teman Oke ya jadi saya kira itu dulu pengenalan apel putsa ya mungkin kok jadi pendek gitu karena memang habis kita pangkas teman-teman selamat mencoba menanam apel putsa atau bibara india atau apel india recommended banget pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati